Dan pemirsa dari hasil pemeriksaan Tony selaku pelaku pelecehan seksual ternyata menghidap kelainan jiwa. Pelaku tergiru melakukan aksi beja tersebut melalui video dan gambar yang dia simpan di ponselnya. Tony alias Angel tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 80 anak yang diungkap Polda Jampi diketahui pengalami gangguan mental. Tersangka yang merupakan warga provinsi Riau ini terus menjalani pemeriksaan di Polda Jampi. Terakhir, Polda Jampi telah memeriksa kejiwaan kepada psikolog. Kasudit 4 dari reskrim Polda Jampi AKB Pheri Manurung menjelaskan dari hasil pemeriksaan tersangka terobsesi dengan video yang ditontonnya di ponselnya. Pelaku juga diketahui menyimpan buku berisi gambar-gambar yang berbau porno. Sementara dari pengakuan tersangka, pelaku melakukan aksinya setelah korban membalas chatnya di Instagram. Pelaku kemudian mengajak ketemu korban dan melakukan aksinya di kamar hotel. Selain melakukan aksi pencabulan, tersangka juga meminta sejumlah uang. Angel, kamu mengaku sebagai perempuan awalnya? Iya, Bang. Kemudian kamu pancing, anak-anak. Anak-anak itu kan? Enggak semua, Bang. Yang Jambi? Iya, Bang. Umur berapa? Enggak semua. Ada yang 17. Siapa yang 17? Enggak tahu, Bang. Yang pasti yang laca? Laca 16, Bang. 16 ya? Kenapa yang lancang kamu minta uang? 450, Bang. Itu yang lain, Bang. Itu jauh, Bang. Tapi ada yang lancang? 16 juga? Tanya, Bang. Ternyata, apa ini? Bisa milih anak-anak? Itu kenapa kamu bisa milih anak-anak? Saya enggak milih anak-anak, Bang. Tergantung dapat chattingannya saja. Tapi kebanyakan ini anak-anak? Ya, karena mereka yang chat duluan kadang, Bang. Gimana kamu bilang, gitu? Di Instagram, Bang. Instagram? Iya, Bang. Itu kamu minta apa itu sama dia? Sebagai apa itu? Sehingga kamu bisa ngancam mereka-mereka itu? Minta foto mereka, Bang. Minta foto? Iya. Terus? Iya, terus keberan video, gitu, Bang. Keberan video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.